Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat konsultasi Islam Warahimani warahmatullahi wabarakatuh Jika ada tamu yang datang tiba-tiba Saat kita ada keperluan Maka dilihat Ini ada dua masalahat Ada dua perkara yang Seharusnya kita kerjakan Mana yang lebih kita utamakan Maka tentu kita memilih yang lebih besar Masalahatnya atau lebih besar Pahalanya atau lebih besar kewajibannya Bagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di Dalam manzumah beliau Beliau mengatakan Kalau terjadi pertumpukan Dalam masalahat Maka yang tidak bisa dikerjakan Saat yang bersamaan Maka diutamakan, dikerjakan yang Paling tinggi masalahatnya Paling besar masalahatnya Oleh karena itu sahabat konsultasi Islam Warahimani warahmatullahi wabarakatuh Antara menerima tamu Dengan pergi ke kajian Maka ini jelas Menerima tamu itu Mengikromkan tamu itu wajib hukumnya Sedangkan mengikuti kajian Bisa wajib, bisa tidak Bisa wajib, bisa tidak Kalau kajian-kajian yang umum Yang sudah kita ketahui sebelumnya Maka bisa jadi hukumnya hanya sunnah Namun untuk matahari-matahari Yang wajib kita ketahui Yang menjadi dasar-dasar dalam Islam Maka kita wajib menghadirinya Nah oleh karena itu ditimbanglah Mana yang lebih besar masalahatnya Itulah yang diutamakan Karena sama-sama wajib Kalau lagi posisinya Mengikromkan tamu itu wajib Dan menghadiri kajiannya adalah kajian yang sunnah Maka harus mengutamakan yang wajib Kalau sama-sama wajib Maka ditimbang Mana yang lebih besar masalahatnya Bisa jadi Kita ini tamu yang datang Tamu yang susah untuk kembali lagi Maka diutamakan Karena bisa jadi kita insya Allah bisa Mengikuti kajian lagi Di tempat yang lain Atau mendengarkan hasil rekamannya itu masih bisa Sedangkan tamu yang datang ini Misalnya tamu datang dari jauh Susah kalau kita tinggalkan sekarang Tidak bertemu sekarang Maka diutamakan yang ini Namun kalau misalnya tamunya Tamu yang dekat Misalnya tetangga tidak jauh rumahnya Maka ya kita sampaikan Oh ini mau ada kajian dulu Seperti itu Dan kajian ini kita tahu Kajian yang sangat penting untuk kita ketahui Menjadi termasuk dasar-dasar Islam Maka kita mengutamakannya Jadi Intinya dilihatlah Mana yang lebih besar masalahatnya Itu yang dikedepankan Allahuakbar